Halo conference kita selesaikan soalnya sama-sama yuk conference perhatikan ya volume bangun ruang pada gambar di samping adalah titik-titik-titik nah berarti conference harus tahu dulu bangun ruang yang ada pada gambar itu bangun ruang apa sih? nah tepat banget ya conference itu adalah bangun ruang tabung nih conference dimana untuk menghitung volume bangun ruangnya berarti conference harus tahu dulu nih bagaimana sih caranya menghitung volume tabung itu? nah betul banget nih conference untuk menghitung volume tabung caranya gampang banget ya caranya adalah P dikali dengan R dikali dengan R dikali dengan T nih conference dimana kita harus tahu dulu ya kalau P itu bisa 22 per 7 conference akan kita gunakan nih apabila R atau T yang diketahui itu dapat habis dibagi dengan 7 conference nah kalau misalnya R atau T nya yang diketahui itu tidak habis dibagi dengan 7 kita akan gunakan P 3,14 ya nah conference juga harus tahu nih kalau R itu sendiri adalah jari-jari ya kemudian T nya itu adalah tinggi tabungnya conference nah sekarang kita cari tahu sama-sama ya yang diketahui dari gambarnya itu apa saja sih? conference perhatikan ya disini yang diketahui itu adalah diameternya nih diameternya 20 cm ya kemudian conference diketahui juga nih tingginya yaitu adalah 14 cm tinggi atau bisa kita sebut dengan T ya nah conference perhatikan lagi untuk menghitung volume tabung disini kita menggunakan jari-jari nih conference sedangkan disini yang diketahui adalah diameternya berarti conference harus tahu dulu ya kalau diameter itu sama dengan 2 kali R atau 2 kali jari-jari ya berarti conference kita bisa cari tahu nih jari-jari atau R nya menggunakan rumus yang ini ya jadi kita tuliskan kalau 20 sama dengan 2 dikali dengan R nih conference nah untuk mencari tahu R nya mudah banget ya berarti conference fokus dulu nih pada kedua ruasnya disini akan kita bagi dengan 2 ya 2 dikali dengan R dibagi dengan 2 berapa sih conference? betul banget ya itu adalah R kemudian 20 dibagi dengan 2 adalah 10 ya maka conference R nya adalah 10 jadi conference jari-jarinya atau R nya itu adalah 10 cm ya nah conference karena kita sudah tahu jari-jarinya atau R nya dan tinggi atau T nya sekarang kita hitung bersama-sama yuk volume tabungnya maka P dikali dengan R dikali dengan R dikali dengan T ya conference perhatikan disini P nya kita gunakan yang mana nih? nah tepat banget ya conference kita gunakan yang 22 per 7 ya karena kenapa nih conference? nah betul ya jadi karena tingginya atau T nya itu adalah 14 dan 14 ini dapat habis dibagi dengan 7 maka kita gunakan P yang 22 per 7 ya jadi kita tulis 22 per 7 dikali dengan 10 dikali dengan 10 dikali dengan 14 ya conference sekarang kita hitung bersama ya conference perhatikan disini 14 dan 7 sama-sama bisa kita bagi dengan 7 ya 14 dibagi dengan 7 berapa sih conference? nah betul yaitu 2 ya kemudian 7 dibagi dengan 7 adalah 1 ya jadi tinggal kita hitung saja ya maka 22 dikali dengan 10 dikali dengan 10 dikali dengan 2 nah conference kita hitung dari yang paling kiri ya karena operasi hitungnya itu setara yaitu perkalian semuanya maka 22 dikali dengan 10 adalah 220 kemudian kita kalikan dengan 10 hasilnya 2200 ya lalu kita kalikan dengan 2 hasilnya adalah 4400 betul conference bisa latihan perhitungannya di rumah ya satuannya cm3 ya conference jadi volume tabungnya adalah 4400 cm3 jadi conference volume membangun ruang pada gambar di samping jawabannya yang paling tepat adalah yang D ya yaitu 4400 cm3 nah berarti conference sudah selesai ya pembahasan soal kita kali ini gimana mudah banget kan conference untuk menyelesaikan soalnya tetap semangat belajarnya ya conference sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati